Terima kasih telah menonton Bagi masyarakat Bayak Mahanyan Warukin, upacara perkawinan adat seperti ini sudah lama tak bisa disaksikan. Terakhir digelar pada sekitar tahun 1970-an. Hal ini karena perkawinan adat bagi Mungkowak hanya diperlentukan bagi keturunan kerajaan atau bangsawan. Prosesnya sendiri diawali dari kedatangan mempelai laki-laki bersama keluarga ke rumah mempelai wanita. Wabungan harus berhenti di depan pagar rusus yang dibiak dari tali, tebu, atau rotan. Kedua belakang keluarga dengan dipimpin masing-masing seorang barian saling berbalas pantun terkait maksud kedatangan mempelai laki-laki tersebut. Bila sepakat, kemudian dilakukan pemotongan pagar atau disebut dengan menata sebanyak. Setelah itu mempelai laki-laki duduk di atas rumah dan mempelai perempuan masih di dalam rumah. Pertemuan kedua keluarga memulai dengan acara Minum Tuak Bersama. Nah artinya aku sudah minum, kelihatannya tidak ada terjadi sesuatu apapun. Jadi silakan yang sudah mendapatkan tuak, silakan diminum. Sama-sama kita minum, silakan. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan penyampaian sil-silah keluarga dan pembayaran biaya adat kepada penghulu adat. Terima kasih telah menonton! Setelah pembayaran biaya adat dan jujuran selesai, mempelai perempuan tidak serta-merta disandingkan. Tetapi terlebih dahulu diberikan ujian kesabaran untuk mempelai laki-laki. Dimana para penari perempuan secara acak menarik sepasang menuju untuk didudukan di pelanginan. Maksudnya untuk mempertanyakan apakah mereka yang akan dikawinkan atau bukan. Apakah mereka yang akan dikawinkan, maka pasangan ini akan berulang sebagai ongkos untuk pulang. Terima kasih telah menonton! Acara kemudian dilanjutkan dengan menjemput mempelai wanita dari dalam rumah. Kemudian kedua mempelai disandingkan di pelanginan. Prosesi abad pun dilanjutkan. Memang kesulitan itu pertama dari pihak mantir adat atau pihak yang tertua. Istilahnya yang lebih mengerti tentang persediaan yang perlu disediakan di pernikahan ini. Lalu itu yang menjadi kesulitan. Mantir adat atau pengeluh adatnya itu memang yang kesulitan. Harus ada keturunan dan harus itu bisa, kalau diistilahkan bahasa daya ponyanya, diduduskan atau ditobatkan. Terima kasih telah menonton!